Ya, kita akan kembali berdiskusi bersama dengan Mas Toto. Mas Toto, selamat siang lagi. Halo. Ya, Mas Toto, nanti kita agak terpotong ya. Bicaraan mengenai apakah memang nantinya para pendukung Anies Baswedan yang mungkin sebelumnya tidak condong ke PDI Perjuangan akan mengubah perspektifnya di Pilkada Tahun ini? Ya, tadi saya sebutkan pas ideologi. Memang mereka berada kata-kata, tapi ada sebuah peristiwa besar yang menjadi faktor pengikat. Keduanya ini kan baik Anies ataupun PDI Perjuangan dianggap sebagai pihak yang paling bersul ini karena ingin dipucilkan dari adanya rencana revisi undang-undang Pilkada atau sebuah perencanaan dari Kim Plus di beberapa daerah karena kekuatan politik yang sangat besar sehingga menyebabkan Anies di DKI tidak maju lalu kemudian PDI Perjuangan di beberapa daerah seperti tidak bersama unit threshold. Keputusan MK dan melalui sebuah peristiwa dengan momen besar gelombang demo kemarin saya pikir itu yang bisa jadi faktor pengikat bahwa ada musuh bersama di situ, ada sebuah musuh yang harus dihadapi terkait dengan upaya melawan atau mengengkang demokrasi. Pada titik itu kalau narasinya bisa dibangun dengan bahwa saya pikir wilayah abu-abu yang terjadi tidak pernah dimiliki oleh basis masa PDI Perjuangan dengan basis masa Anies Baswedan, mungkin bisa terkumpul. Walaupun tidak serta maka itu dengan mudah saja bisa dilakukan dan itu yang menurut saya harus menjadi sebuah PR besar bahkan harusnya sudah dilakukan sebelum kemumuman yang dilakukan. Jadi itu yang menyebabkan saya tidak pernah duga bahwa belum tentu Anies Baswedan akan diumumkan hari ini. Malah kalau kita lihat barusan belum ada wajah Anies Baswedan malah ada wajah Ahok ya. Itu yang mungkin menurut saya jadi salah satu perhitungan ada PR yang harus dilakukan baik oleh Anies Baswedan ataupun dilakukan oleh PDI Perjuangan mengkonsolidasikan sehingga kemudian basis masa ini tidak terpecah dan logika mati-matinya menjadi satu tambah satu sama dengan dua bukan satu kurang satu sama dengan nol. Itu yang menurut saya mengusir ini sekarang sedang terjadi. Ya Mas, total kita kan juga lihat kalau di Pilkada tahun ini bahkan PDI Perjuangan juga kalau dari Banten juga mendukung Ayrin ya yang merupakan KDR di Golkar. Nah ini juga apakah dinamika ini juga bisa membuat publik akan membuka mata juga di PDI Perjuangan ketika nantinya akan ada NAMI Anies Baswedan diumumkan. Ya itu yang menurut saya jadi sebuah untungan ya situasi sekarang ini keuntungan buat PDI Perjuangan. Ketika dalam logika matematika mereka kalah berhadapan-hadapan dengan Kim Plus tetapi ada beberapa daerah yang itu bisa menjadi simbol perlawanan balik yang bermula dari masyarakat. Kenapa saya katakan masyarakat? Kan menarik membaca bantan Ayrin Surveinya tinggi sekali di atas 60-70 persen lawannya Andrasoni itu tidak sampai sepertikannya lah kan kata-kata seperti itu. Tapi kok tiba-tiba berbondong-bondong partai malah berhitung Andrasoni yang sumpainya kecil. Sebagai seorang polster buat saya itu tidak masuk akal dalam logika elektron yang biasanya dipakai oleh teman-teman politisi dan partai. sehingga kemudian ketika muncul perlawanan dan kutip Ayrin Pak Naji menggunakan basis PDI Perjuangan karena aturan PDI sudah memperbolehkan dan mempunyai syarat itu jadi suntikan energi baru buat PDI Perjuangan. Dan menurut saya bukan tidak mungkin terjadi juga di beberapa pilgok atau pilgadar kabupaten kota dengan catatan juga ya PDI Perjuangan harus lebih terbuka untuk mempunyai komunikasi dengan siapapun karena kita tahu selama ini PDI Perjuangan salah satu kelemahan secara marketing politik adalah cenderung terlihat takut dan menunggu. Dan itu yang menurut saya jadi PR juga bagaimana momen yang istimewa ini bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang